Sehingga mau tidak mau kami harus menyelesaikan proses pengurusan visa Karena kami harus berangkat untuk pergiatan dengan joint research di Manchester Jadi mohon maaf kalau maaf harus mengganti lagi jadwalnya akhirnya Dan kami putuskan untuk daring khususnya untuk yang teori adik-adik sekalian Terima kasih atas kesabarannya Karena bu ini sering sekali banyak hal-hal yang tidak terduka padahal sudah mendapatkan ruangan dan lain sebagainya Jinser screen adik-adik yang insya Allah sih materi yang belum saya sampaikan di ini ya Terkait dengan asuan keperawatan sehat jiwa pada ibu hamil adik-adik sekalian Nanti ada beberapa hal yang akan menjadi beberapa penekanan buat saya Buat adik-adik terutama nanti untuk persiapan UTS Bahan diskusi kita yang pertama nanti kita bicara tentang kesiapan peningkatan perkembangan ibu hamil Kemudian untuk dua dan tiga ini sebagai tambahan adik-adik sekalian ya Saya memperkenalkan ini karena selama ini masalah kesehatan jiwa maternal dan neonatal ini Masih kurang menjadi perhatian Dan yang terakhir adalah nanti pendekatan psikologis pada kegawat daruratan maternal dan neonatal Yang sebenarnya juga harus dipikirkan Karena adik-adik nanti ketika di pelayanan mungkin akan ketemu dengan kelompok-kelompok atau ibu hamil Khususnya bagi mereka yang memang mengalami masalah kesehatan jiwa Dan ada juga yang mungkin mengalami masalah psikologis akibat kegawatan maternal dan neonatalnya Kita bicara dulu terkait dengan kesiapan peningkatan perkembangan ibu hamil Jadi kalau adik-adik diminta untuk melakukan asuhan keperawatan sehat jiwa Sebenarnya poin pentingnya ada di bahan diskusi satu Yaitu kesiapan peningkatan perkembangan ibu hamil Adik-adik kita tahu ya kehamilan itu adalah suatu rangkaian proses pertemuan Antara sel sprema dan sel telur Yang nanti akan ada proses selanjutnya yaitu Berupa fertilisasi, nidasi, dan implantasi Yang nanti akan menghasilkan janin Dan janin ini akan tumbuh selama kurang lebih 9 bulan Dan akhirnya nanti akan dilahirkan dalam bentuk bayi Nah adik-adik sekalian ternyata selama proses kehamilan itu wanita Itu banyak sekali mengalami perubahan Nah perubahan ini sebenarnya bukan perubahan yang patologis Tetapi sifatnya lebih kepada fisiologis Namun ini bisa terjadi perbedaan Perbedaan antara wanita satu dengan wanita yang lainnya Nah sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan seorang wanita selama kehamilan Itu karena tidak mungkin laki-laki hamil ya adik ya Jadi seorang wanita yang hamil itu adik-adik sekalian Itu ada beberapa Yang pertama adalah terkait dengan kualitas masalah fisiknya Jadi hati-hati kalau adik-adik ini ada yang over diet Karena takut gemuk Tapi pola dietnya jadi bukan pola diet yang sehat Itu juga akan membahayakan hati-hati sekali Itu akan berkaitan dengan kualitas fisiknya Kemudian yang kedua adalah Kemampuan fisiknya ya adik-adik sekalian Karena beberapa wanita itu memang Kondisi fisiknya itu tidak semuanya siap untuk menerima kehamilan Contoh ya adik-adik sekalian Saya punya teman itu setiap kali kehamilan Beliau harus bed rest total Kenapa? Karena dengan dia melakukan pergerakan yang dari tempat tidur ke toilet saja Itu sudah mengalami perdarahan Dan itu tentu akan membahayakan juga proses dari janinnya Nah kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan peran fisik yang lainnya Ada adik sekalian ya Selain bagian rahimnya Bagian kesehatan fisik yang lain juga sangat berpengaruh Misalnya bagian mamenya Bagian kemudian bagian tubuhnya Punggungnya dan lain sebagainya itu juga akan terpengaruh Kemudian apakah ada nyeri dalam tubuhnya itu juga akan mempengaruhi Kemudian kesehatan fisik mereka secara general juga akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehamilan Nah yang juga tidak bisa kita lupakan adalah terkait dengan kualitas kesehatan mental ya Kualitas kesehatan mental itu bisa terkait dengan vitalitasnya, emosionalnya, social supportnya, dan juga mental heartnya Nah ini yang kita harapkan nanti adik-adik kalau seorang wanita ini memiliki kualitas fisik yang baik Maka kita harapkan mereka ini akan menghasilkan SDM-SDM yang juga akan sehat secara mental Karena sekali lagi kalau di kesehatan jiwa itu Problem utama penyebab masalah kesehatan jiwa itu tidak mungkin single tapi multiple Nah multiple-nya pun juga dimulai sejak dini Bahkan sebelum masa menikahan itu saja bisa berkontribusi terhadap kesehatan mental nanti bayi yang akan dikandung Nah adik-adik sekalian kalau kita bicara tentang maternal mental heart ya adik-adik sekalian Maka proses fisiologis ini seringkali menyebabkan beberapa wanita itu mengalami Mengalami permasalahan seperti misalnya kesulitan tidur ya Kemudian mungkin akan ketidaknyamanan di dalam manajemen nyeri ya Atau mungkin merasa apa ya merasa malu atau tidak berharga dengan pasangannya Karena mungkin bentuk tubuhnya yang berubah ya Yang tadinya langsing jadi gemuk ya Itu pun hal-hal yang demikian ini bisa saja menjadi permasalahan kesehatan jiwa khususnya selama kehamilan Nah sebenarnya ketika itu kondisi-kondisi itu terjadi Jadi apa sih proses keperawatan yang bisa kita lakukan Maka proses keperawatan yang bisa kita lakukan nanti kita tujukan untuk dua hal Yang pertama adalah pada ibu hamil dan yang kedua adalah kepada keluarga Nah kepada ibu hamil itu sasaran kita nanti adalah untuk memenuhi kebutuhan kognitif, psikomotor, dan afektif Nah kognitif ini kata kuncinya adalah tahu Jadi nanti ibu hamil ini selama asuan keperawatan kesehatan jiwa khususnya pada ibu hamil Dia harus mengenal perkembangan kesehatan fisik dan mentalnya secara normal di setiap stase trimester Baik itu trimester satu, trimester dua, trimester tiga Jadi mereka harus bisa mengenal mana yang normal, mana yang menyimpang hadiah-adiah sekalian Kemudian mereka harus tahu cara untuk beradaptasi dengan perubahan biologi, psikologis, dan sosial selama kehamilan Karena biasanya misalnya untuk melakukan aktivitas juga seorang wanita mungkin agak kesulitan ya Sehingga hubungan sosial dengan orang lain pun juga mungkin akan sedikit berubah Kemudian untuk psikomotor kata kuncinya adalah melakukan adik-adik Jadi nanti adik-adik diminta untuk menstimulasi ibu hamil itu agar dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas Yang bertujuan untuk beradaptasi secara biologi, psikologi, sosial, dan selama kehamilan Dan kemudian juga melakukan stimulasi terhadap tumbuh kembang janin Jadi ibu hamil itu bukan hanya ibunya saja yang harus dipenuhi kebutuhan fisik dan mentalnya Tetapi juga janinnya Contoh misalnya nanti ada aktivitas-aktivitas bagaimana ibu harus memegang bagian perutnya Mengelus, mendengarkan, mengajak bicara, kemudian merespon ketika janin itu menendang Itu adalah salah satu tindakan-tindakan yang digunakan dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan mental Baik itu kepada ibu maupun janinnya Kemudian yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan kehamilan dan persalinan Nah ini juga harus ditekankan karena banyak sekali ibu-ibu itu kalau tidak dengan penyulit Akhirnya jarang sekali melakukan pemeriksaan rutin terhadap kehamilannya Nah secara efektif nanti proses keperawatan ini bertujuan untuk membangkitkan rasa bahagia Dan menerima kehamilan itu sebagai suatu proses yang biasa terjadi pada seorang wanita Sehingga mereka bisa beradaptasi dengan situasi apapun yang dialami selama kehamilan Kemudian bagi keluarga nanti juga sama Baik itu secara kognitif, psikomotor ataupun afektif Untuk kognitif nanti kita harapkan keluarga juga bisa memberikan bantuan Perkembangan baik normal dan menyimpang pada kehamilan misalnya dari pasangan Jadi pasangan itu juga harus saling support Ketika wanita mungkin agak kesulitan untuk berjalan Maka laki-laki harus bertugas untuk memberikan dukungan Kemudian ketika tidur saja tidak bisa Miring kanan dan kiri tidak bisa terutama pada trimester ketiga Nah itu tentu keluarga memiliki peran yang sangat besar ya Terutama dan juga mungkin keluarga besar untuk bisa mendorong kebutuhan Atau perkembangan kesehatan mental baik itu secara normal Dan mereka bisa mengenali tanda-tanda yang menyimpang Misalnya ibu yang sering menangis, ibu yang sering marah-marah Kemudian marah-marahnya tanpa sebab Nah itu perlu diwaspadai oleh keluarga Kemudian untuk psikomotornya dia bisa memberikan dukungan bagi ibu hamil Dan yang terakhir untuk afektifnya memberikan kebahagiaan dan motivasi Pada ibu selama kehamilan Ini adalah tindakan keperawatan nersnya adik-adik sekalian Jadi nanti asuan yang bisa kita lakukan secara individu Di antaranya adalah kita bisa mendiskusikan dengan ibu hamil itu Tentang perkembangan psikososial yang normal Dan menyimpang selama kehamilan Kemudian yang kedua kita akan diskusikan tentang perubahan biologi, psikologis, dan sosial Dan yang terakhir adalah mendiskusikan tentang Cara untuk mencapai tumbuh kembang janin itu secara normal Dengan nanti bonding dan attachment adik-adik sekalian Nah untuk yang bagian ketiga ini adik-adik Maka ada beberapa stimulus yang bisa kita lakukan Untuk trimester satu Maka kita harapkan nanti ibu diajarkan untuk mendorong atau memotivasi ibu Satu untuk menyentuh dan mengelus bagian perut Untuk berkomunikasi dengan si janin Kemudian harus bersikap tenang Menghindari stres Misalnya tidak melakukan aktivitas yang over time Kemudian juga mungkin tidak mengambil pekerjaan yang banyak Kemudian mengajak bicara janin Berdoa, meditasi, pikir positif Dan mungkin melakukan aktivitas-aktivitas ringan yang menyenangkan Karena trimester satu ini juga sebenarnya merupakan trimester yang cukup krusil Jadi kalau ada kesalahan di trimester satu ini Akan berdampak terhadap tumbuh kembang di trimester dua dan tiga Kemudian yang berikutnya di trimester dua Seorang ibu nanti akan didorong untuk terus mengajak janinnya untuk bicara Jadi lebih baik ibunya yang bicara Jadi bukan HP-nya ya adik-adik Kalau saya lihat fenomena sekarang itu Ibu-ibu muda itu senangnya diperdengarkan lagu-lagu Ibunya tidak mau lagi komunikasi Nah itu kita harapkan tidak terjadi Jadi mengenalkan ke semua Kemudian juga mengajak keluarga inti Misalnya pasangan, anak, anak pertama, anak kedua dan seterusnya Yang kemudian mengajak bergiliran berbicara dengan janin yang ada di dalam kandungan Kemudian bisa mendengarkan musik bersama-sama Pada saat beristirahat Atau kemudian membacakan kitab Sesuai dengan keyakinannya Nah menjaga keseimbangan itu bisa dilakukan dengan aktivitas menyenangkan Atau melakukan latihan berpikir positif dan merespon janin Jadi biasanya di trimester dua itu janin sudah melakukan banyak pergerakan Dan itu akan semakin kuat pada trimester ketiga Nah ketika janin itu melakukan pergerakan Maka seorang ibu diharapkan juga memberikan respon Misalnya dengan menyentuh bagian tubuhnya yang mungkin Menyebabkan tonjolan-tonjolan di perut ibu Itu akan sangat baik sekali untuk perkembangan si janin Kemudian yang berikutnya adalah di trimester tiga Untuk trimester tiga ini Ibu dianjurkan untuk terus melakukan Cara di trimester satu dan dua Ditambahkan dengan mengenalkan janin dengan cahaya Jadi bisa saja nanti dikasih senter ya adik-adik ya Ke bagian perut ibu Sehingga biasanya akan janin akan berespon ya adik-adik sekalian Dengan cahaya yang diberikan di bagian perut ibu tersebut Kemudian latihan relaksasi Latihan berpikir positif dan latihan untuk menghentikan pikiran negatif Nah bagi keluarga nanti tindakan yang bisa kita lakukan adalah Kita bisa menjelaskan tentang tahapan perkembangan yang normal dan menyimpang pada ibu hamil Kemudian yang kedua mendiskusikan perubahan biologi, psikologis, dan sosial Nah yang ketiga menyediakan dukungan bagi ibu hamil Ini penting banget ya Karena selama saya banyak sekali menjadi konselor adik-adik bagi ibu-ibu muda Itu rata-rata perubahan atau konflik yang terjadi pada keluarga-keluarga yang Mungkin di awalnya juga kurang sehat ya Keluarga muda yang kurang sehat itu biasanya di awalnya adalah pada saat kehamilan ya Jadi pasangan kurang memberikan dukungan Bahkan nanti pas kami lahirkan juga mereka tidak banyak memberikan dukungan Kemudian memberikan dukungan ketika pemeriksaan rutin Dan memanfaatkan fasilitas kesehatan Khususnya nanti pemilihan fasilitas kesehatan ketika nantinya akan bersalin Nah untuk tindakan keperawatan nurse untuk yang kelompok Kita bisa melakukan edukasi kepada kelompok ibu hamil Jadi nanti kita bisa pendekatannya adalah kelompok ibu hamil itu dikumpulkan Kemudian kita berikan edukasi secara bersama-sama Nah untuk yang bagian pertama ini Kita akan memberikannya pada kelompok ibu yang sehat Jadi kalau adik-adik diminta untuk stimulasi perkembangan kesehatan mental pada kelompok ibu hamil yang sehat Maka adik-adik menggunakan pendekatannya adalah yang di bagian satu ini Nah yang di bagian kedua itu saya melanjutkan terkait dengan masalah kesehatan jiwa maternal dan neonatal ya adik-adik ya Jadi kalau kita lihat ternyata selama ini adik-adik sekalian Permasalahan maternal mental health itu banyak terjadi ya Selama masa kehamilan Dan ini bisa menyebabkan gangguan baik itu secara fisik, psikologis maupun sosio-kultural Nah masalah-masalahnya bisanya berkaitan dengan kognitif dan perilakunya ya Dan ini yang cukup mengejutkan juga ya Angkanya kalau di dunia itu bisa sampai 20% ya mengalami masalah kesehatan mental Dampaknya apa ya tentu saja Ini bisa juga berpengaruh terhadap hubungan dengan pasangan ya Nah ini yang juga perlu kita perhatikan ya ternyata selama kehamilan itu dukungan dari partner atau pasangan itu juga masih sangat rendah Nah makanya kita sekarang menyiapkan generasi muda itu bukan saat jadi calon pengantin Bahkan program-program yang kami sedang kerjasama dengan teman agama kemenak ya kemenak itu Kami akan melakukan pendampingan kepada usia siap menikah ya Jadi usia siap menikah itu yang nanti akan mendapatkan stimulasi terkait dengan kesehatan mental Nah ini adik-adik ya hasil penelitian yang kami lakukan Ini hasil penelitian yang sudah kami lakukan bersama dengan lima negara Dikatakan bahwa sebenarnya banyak sekali permasalahan yang terjadi pada ibu kehamil ya Contohnya misalnya perasaan kesepian, perasaan berbeda dengan orang berbeda Misalnya dari berlaku pasangan atau keluarga inti gitu ya Nah ini yang kemudian akan menjadi penyebab masalah kesehatan mental ya Jadi bisa saja mereka mengalami personal stressor Ya artinya personal stressor itu ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi Ada juga yang external stressor misalnya dari pasangan, dari orang tua, dari keluarga besar Nah itu atau mungkin dari tempat kerja bisa saja ya kita temukan Nah mekanisme copingnya juga kita temukan dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan Itu ibu-ibu hamil itu ada yang mengambil mekanisme coping positif Biasanya mereka akan mereframe-nya masalahnya ada di mana Terkait dengan untuk mencari dukungan sosial Bisa saja bertanya kepada sesama ibu hamil atau kepada tenaga kesehatan Namun ada juga beberapa yang kemudian mengambil mekanisme coping yang negatif Seperti self harm dan run away atau menghindari ya dari permasalahan yang mereka alami Nah ini adalah kesehatan jiwa pasca, apa selama kehamilan dan pasca persalinan ya Jadi banyak sekali ternyata selama kehamilan itu yang mereka mengalami depresi, kecemasan dan stress Yang depresi itu hampir sekitar 20% Yang cemas itu kurang lebih 5% Dan yang stress itu hampir sampai ke angka 30% Nah kalau kita lihat selain permasalahan tadi depresi dan lain sebagainya Yang harus kita perhatikan adalah ketika ada ibu dan neonatal itu yang mengalami kondisi-kondisi emergensi Seperti apa misalnya ada kondisi obstetric komplikasi ya Misalnya fatal distress ya uterin ruptur dan lain sebagainya Itu kan bisa saja terjadi ya dalam setiap kondisi kehamilan Atau mungkin kondisi kegawat darutan sesar ya pada saat sesar Nah ini semuanya ternyata ada di sekalian Itu juga akan dipengaruhi kondisi kesehatannya selama kehamilan Jadi kalau memang sepanjang nanti dia kehamilan itu mengalami stress, ansietas, atau depresi Maka ini akan bisa berlanjut misalnya ada postpartum depression Atau mungkin ada posttraumatiknya Mungkin kemudian juga akan kepuasan sebagai ibunya juga akan berkurang Kemudian relationship dengan pasangan itu juga mungkin akan berkurang Demikian juga mungkin akan mempengaruhi proses pemberian asi pada anak Pada anak antara ibu dengan anak tersebut Ini adalah beberapa adaptasi ya Jadi kalau kita lihat adik-adik sepaskah melahirkan Itu biasanya kami menemukan hasil penelitian Menurutnya ada permasalahan lain yang bisa terjadi Contohnya memang Jadi mungkin Perasaan negatif pada diri mereka Mereka mungkin merasa tidak nyaman Itu akan mempengaruhi perilaku seksnya pasangan Ini kalau tidak dimengaruhi Pada pas kondisi kawasan yang menimbulkan stasis Maka sekali kita menemukan ada yang Pada anggota keluarga ya Biasanya anggota keluarga ini akan mengalami agita Ada beberapa reaksi-reaksi ya Ada adik-adik sekalian ya Yang dialami oleh si ibu ataupun keluarga Ketika mengalami kondisi kegawar doratan dan juga pos operasi Misalnya ada perasaan kesepian Masa besalah, sedih, marah Atau mungkin sampai dengan depresi Perlakunya bisa macam-macam Bisa sampai menangis Kemudian bisa saja menghindari dari interaksi dengan lingkungan Atau mungkin dengan agitasi Pemikirannya pun juga jadi overthinking Kemudian juga mungkin ada perasaan tidak berdaya dan keputus asaan Dan akhirnya manifestasi fisiknya Mungkin jadi sakit kepala, insomnia Kemudian juga terjadi palpitasi Nah ini adalah siklus-siklus Kalau memang mereka ini sudah mengalami masalah kesehatan mental Maka nanti kita sangat berharap sekali Kita bisa membantu mereka Mengatasi masalah berduka ya Kalau kita lihat ini berkaitan dengan siklus berduka Ini belum sampai kepada gangguan jiwa berat sebenarnya Tetapi kita mencoba untuk membantu si ibu Untuk mengatasi siklus berkaitan dengan respon berdukanya ya Ada adik sekalian ya Nah ini juga perlu diperhatikan ya Ketika janin itu ada kondisi kegawat daruratan Maka yang harus kita perhatikan adalah Nanti ketika kita memberikan informasi ya Jadi memberikan informasi terhadap berita buruk Itu juga harus hati-hati ya adik-adik sekalian Nah ini adalah gambaran Terkait dengan fase-fase asesmen bahaya ya Situasi membahayakan pada situasi krisis ya Jadi disini ini adalah fase-fase yang men-trigger Ada men-trigger kejadian yang menyebabkan krisis Kemudian ada jadi peningkatan Peningkatan masalah kemudian baru kemudian terjadi krisisnya Di bagian krisis Nanti secara kalau kita belajar tentang stress dan adaptasi Sebenarnya nanti akan ada mekanisme bagaimana kita itu akan melakukan Mekanisme kembali untuk beradaptasi ya Makanya disini di fase 4 akhirnya nanti akan ada recovery Dan yang terakhir nanti ada post-krisis depression Nah yang ini yang sebenarnya kita harapkan adalah Kita nggak sampai kepada depresi Tetapi kita bisa membawa ibu yang memang mungkin mengalami masalah psikososial itu Kembali dalam kondisi yang baik setelah masalah krisis terjadi Nah ini adalah pendekatan psikologis pada kegawat darwatan maternal dan neonatal Yang bisa kita lakukan biasanya adalah kita mengajarkan tentang psychological first aid adik-adik Ya kalau kita bicara tentang PFE PFE ini sebenarnya adalah tata laksana yang bisa diberikan kepada Atau bisa dilatihkan kepada orang di luar kesehatan Karena ini memang hanya untuk memberikan bantuan adik-adik sekalian Sifatnya adalah nanti memberikan perawatan dukungan praktis Merancang kebutuhan Membantu orang untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan yang mungkin tidak terjangkau Menjadi pendengar, menghibur Kemudian membantu orang agar terhubung dengan penyedia layanan Dan yang terakhir melindungi orang-orang dari bahaya yang berkelanjutan Nah PFE ini bukanlah suatu yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga ahli Bisa saja ini dilakukan oleh tenaga awam yang sudah mendapatkan pelatihan Selain itu juga ini bukan berkaitan dengan konseling profesional Bukan juga psychological debriefing Ini juga tidak meminta orang lain untuk menganalisis dan tidak boleh memaksakan orang-orang Jadi kalau memang ibu itu tidak menginginkan untuk bercerita Maka kita juga harus menghormati privasi mereka Nah ini PFE ini adik-adik sekalian adalah akan membantu dan bertanggung jawab Untuk menghormati hak-hak dari ibu tersebut Menyesuaikan perilaku sesuai dengan budaya masyarakat kita Contoh misalnya kemarin waktu kami diskusi dengan teman-teman S2 Ada dari berbagai daerah di Indonesia Mereka bercerita contohnya ya ketika ibu itu hamil Ternyata malah dibisah dengan pasangannya Nah itu kan ada culture-culture yang sebenarnya juga akan bisa saja menjadi penyebab Permasalahan kesehatan mental pada ibu selama kehamilan Kemudian waspada dan tanggap terhadap kegawar daruratan dan menjaga diri kita Kalau kita nanti menjadi relawan PFE Maka kita juga harus menjaga diri kita Agar diri kita ini juga bisa mengontrol kondisi itu dengan lebih optimal Misalnya emosinya tidak meledak-ledak Pemikirannya juga pemikiran yang lebih positif Ini adalah beberapa kata kunci yang kita lakukan di dalam PFE Prepare dan 3L ya Look, listen, dan link Look, melihat, mengobservasi Listen, mendengarkan mereka Dan yang terakhir link Menghubungkan terhadap kebutuhan dari orang yang akan kita bantu Nah nanti kita juga akan bisa menggunakan dengan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ya Nanti sudah saya sampaikan bahwa kegawar daruratan itu adalah suatu kondisi krisis ya Kita tahu bahwa kondisi krisis itu bisa menyebabkan ada dua, distress dan eustress Eustress itu sebenarnya sesuatu yang positif ya Karena dengan eustress itu maka kita biasanya akan termotivasi untuk menyelesaikan masalah Tapi kalau sudah sampai distress maka ini arahnya lebih kepada negatif Karena akan mengakibatkan perubahan kinerja, hubungan, kesehatan ya Dan bahkan mungkin pemikiran Nah ini adalah tahapan ya Kalau saya hanya mereview sedikit terkait dengan general adaptation response ya Jadi ada sistem alarm Di mana kalau kita ada stressor itu sebenarnya sudah ada alarmnya Dan dari alarm ini Kemudian ini melakukan garis ini akan garis fleksibel Yang akan menarik kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah Dan nanti akan secara otomatis sebenarnya tubuh kita punya mekanisme untuk melakukan adaptasi Namun kalau memang ini gagal dilakukan Nah yang gagal melakukan inilah yang sebenarnya akan berbahaya Pada tahapan alarm ada adik-adik sekalian Maka biasanya orang yang mengalami masalah kesehatan mental Misalnya ibu tadi yang mengalami masalah kesehatan mental Itu akan terpengaruh secara fisiknya Misalnya ibunya jadi sering berdebar-debar Semakin di termester 2 tapi kok sudah sering BAK BABnya itu melebihi standar Misalnya harusnya nggak minum nggak apa kok Ini bulat balik ke kamar mandi mungkin karena cemas dan lain sebagainya Nah itu harus kita perhatikan ya Jadi ini bisa kita perhatikan dari respon fisiknya seperti apa Nah ini ya jadi nanti ada alarm reaction Jadi ada sinap pertahanan tubuh terhadap stressor Kemudian ada fase shocknya Sehingga nanti dalam 24 jam pertama itu sebenarnya Akan merilis kortisol dan epineprin Nah kalau epineprin ini bekerja adik-adik Maka nanti yang akan terjadi adalah fase kontrashocknya Nah kontrashock ini nanti akan berlanjut kepada fase resistenti Yaitu melakukan adaptasi Kita berharap sih nggak sampai kelelahan ya Apalagi kemudian sampai menyebabkan kematian Ini adalah beberapa kondisi yang mungkin saja kita temukan tadi Sudah dapat prevalensinya ya bahwa ternyata stress pada ibu hamil itu bisa sampai mencapai 30% Dan ini adalah tanda dan kejarannya Secara fisik biasanya akan mengancam hamulistrisis fisiknya Kemudian emosinya akan menghasilkan perasaan yang negatif dan tidak konstruktif Intelektualnya akan mempengaruhi kesulitan di dalam kemampuan problem solving Sosialnya akan merubah hubungan dengan orang lain Dan yang terakhir adalah spiritual akan merubah keyakinan dan nilai-nilai yang ada Nah nanti kalau ini terjadi maka peran perawat adalah di DKJPS Kalau PFE kan sekali lagi PFE itu bisa dilakukan oleh kelompok awam yang sudah terlatih Tapi kalau di DKJPS itu yang melakukan hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan Nah adik-adik saya akan memperkenalkan nanti mungkin akan dibahas ya tentang consultation lifestyle mental health nursing Nah kesehatan maternal ini nanti ranahnya masuknya di consultation lifestyle mental health nursing Apa sih bu consultation lifestyle mental health nursing itu adalah sebuah pendekatan pelayanan kesehatan jiwa Di non unit psikiatrik Jadi dia integrated di rumah sakit umum Biasanya di rumah sakit umum itu akan ada konsultasi baik itu klinikal ataupun organisasi Dan di klinikal pun itu adalah berkaitan dengan keperawatan secara general dan keperawatan jiwa Kemudian untuk organisasi nanti konsultasi yang bisa dilakukan adalah profesional dan sistemnya Sehingga tadi faktor-faktor yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak itu juga kita akan kawal Selain konsultasi juga melakukan edukasi, riset, supervisi, dan support Ini proses dari kesehatan jiwa laiseng ya Jadi kalau memang ada pasien misalnya ada ibu keluhan dia akan melaporkan kepada general nurse Kalau general nurse ini melakukan asuhan keperawatan dan kemudian ternyata tidak mendapatkan kemajuan Maka dia akan dirujuk ke laiseng mental health nurse Nah nanti seorang laiseng mental health nurse itu bisa saja memberikan rujuk balik kepada general nurse Atau mungkin dia yang akan melakukannya sendiri Ini adalah dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ya Di tahapan krisis, pre-krisis, dan post-krisis ya Jadi kalau di tahapan krisis kita ingin nanti akan terjadi resiliensi ya Jadi ibu-ibu yang hamil itu yang tadi saya sampaikan Dia harus resiliensi dengan berbagai perubahan yang terjadi Maka sebaiknya juga kita harus monitor kesehatan mental si ibu itu sejak dini Nah kemudian kita juga harus mengidentifikasi kalau pada saat situasi krisis mengidentifikasi kebutuhannya apa Apakah ada resiko-resiko kegawat darwatan, apakah ada resiko kehilangan Dan apakah memang si ibu sudah dilatih terkait dengan stress management Nah untuk yang post-krisis itu kita harapkan nanti adik-adik sekalian Maka ibu hamil ini akan mendapatkan dukungan sosial Dari pasangan, keluarga, ataupun lingkungannya Kemudian dia akan mendapatkan supervisi dari kesehatan Dia akan mengintegrasikan kehidupan mereka di masyarakat Dan yang terakhir akan mencegah pola-pola strategi coping yang sifatnya ke negatif Nah sehingga nanti adik-adik di dalam penanganan kegawat darwatan Maka seorang perawat itu perlu sekali menekankan pada kemampuan komunikasi dan psikologis Untuk komunikasi adik-adik maka yang diperlukan adalah adanya kognitif, pengetahuan Kemudian pemahaman, afektif yaitu kepuasan Dan yang terakhir perilaku adalah keajekan atau kepatuhan terhadap nasihat-nasihat kesehatan Ini adalah keuntungan kalau kita melakukan komunikasi yang baik pada ibu hamil selama kehamilan Maka mungkin mereka pengetahuannya juga akan semakin meningkat Karena kita menggunakan kalimat-kalimat yang lebih mudah dipahami Kemudian apabila mereka ada kecemasan dia akan bisa menurunkan kecemasan Kepatuhan terhadap pelayanan kesehatan juga meningkat Dan mungkin akan mengurangi kejadian-kejadian malapraktik Ini adalah beberapa teknik komunikasi yang diperlukan Terutama pada kondisi ibu-ibu yang mengalami stres, ansietas, ataupun depresi Jadi bagaimana kita harus menghargai ekspresi kebutuhan dari pasien Dengan cara menunjukkan ketertarikan dengan pasien tersebut Kemudian juga lebih banyak mencari pengetahuan di dalam rangka untuk menurunkan distres Yang mencegah bentuknya dalam bentuk jargon Bisa berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dan juga meningkatkan privacy dan confidentiality Nah ini adalah elemen-elemen assessmentnya Jadi nanti ada keyakinan Kemudian ada tanda-tanda apakah sudah ada kecemasan dan depresi Bagaimana tanda-tanda kognitifnya Misalnya orientasinya bagaimana Level kesadarannya seperti apa Memorinya seperti apa Kemudian yang berikutnya adalah apakah ada faktor-faktor resiko Seperti apakah ibu itu ada keinginan untuk bunuh diri Apakah ibunya ini melakukan perilaku-perilaku yang membahayakan dan lain sebagainya Kemudian apakah ada sintom biologis yang juga terjadi pada si ibu Misalnya ibu kadang-kadang pada saat kehamilan itu Mereka akan sering merasa mual Namun kalau ini mualnya itu berlebihan gitu ya Sampai setiap kali minum juga muntah dan lain sebagainya Maka kita harus waspada apakah ini ada tambahan masalah kesehatan mental yang terjadi pada ibu tersebut Kemudian level functioningnya seperti apa Apakah ada disability Kemudian bagaimana dengan stressor-stressor lainnya Apakah ada stressor juga akan terjadi atau memperberat kondisi ibu Dan bagaimana riwayat kesehatan yang sebelumnya Jadi kita perlu melihat juga selama kehamilan itu Apakah ibu juga punya pola-pola yang sama di kehamilan yang sebelumnya Kemudian apakah dia menggunakan alkohol Obat-obatan terlarang Atau mungkin pengobatan yang memang direkomendasikan Dalam rangka untuk mengatasi masalah fisik Maupun masalah kesehatan mental yang sebelumnya Nah ini adalah teknik komunikasi dalam menyampaikan berita buruk ya Ada namanya Pendekatannya speaker Spiker ini adalah setting the stage Jadi ada pendakuluan yang hangat Perception Jadi bagaimana kita Keterampilan mendengar Inform bad news is coming Ada peringatan memberikan informasi Bahwa kemungkinan kondisi-kondisi ini bisa saja terjadi Tetapi tolong jangan lupa agar Teman-teman juga memberikan alternatif Untuk menghadapi berita buruk tersebut Kemudian pengetahuannya misalnya Ya berkaitan dengan bagaimana nada suaranya Pengelolaan kecemasan dari tenaga kesehatannya ya Kemudian bersikap empati Dan yang terakhir adalah melakukan summary Ataupun strategi yaitu menutup Pembicaraan itu dengan tepat Dan tetap menjaga hubungan dengan si ibu Ini adik-adik beberapa diagnosa Diagnosa yang gangguannya ya Kalau sekarang mungkin lebih kepada yang sehat Tadi yang sehat kita sudah belajar di depan Tapi kalau ini sudah terjadi Berarti ini adalah sudah menjadi masalah Maternal mental Grieving, hopelessness Kemudian anxiety, powerlessness Kemudian risiko penyimpangan Perilaku sehat sampai dengan HDR situasional Nah ini strategi-strategi penata laksanaannya Di adik nanti akan ada beberapa terapi Ada terapi itu yang dengan strateginya berbasis fisik Contohnya misalnya apa Relaksasi, tidur, aroma terapi Musik terapi, loktoterapi dan lain sebagainya Ini adalah terapi-terapi yang berkaitan dengan fisik Ada juga yang perception-based strategy Jadi terapi-terapi yang berkaitan dengan persepsi Misalnya apa Ya meningkatkan kesadaran Hipnosis di majari Thought stopping, rational thinking, positive thinking Sampai dengan afirmasi Kemudian ada juga strategi untuk menakukan penata laksanaan Pada masalah kesehatan maternal Itu dengan emotion-based strategy Jadi misalnya bagaimana manajemen marah Latihan asertif Ataupun mungkin spiritual terapi Atau mungkin yang berbasis tindakan Misalnya dengan analisis job Kemudian mungkin breaking point Dan lain sebagainya Itu bisa dilakukan Nah yang terakhir ini mungkin Tambahan terkait dengan pengalaman ibu Dengan masalah kesehatan maternal ya adik-adik Ini adalah tim kami Kami sudah melakukan riset ini Sekitar tahun 2020 sampai 2022 adik-adik ya Yang perlu kami sampaikan Ternyata strategi coping untuk mengelola stres pada wanita itu Beberapa adalah salah satunya Mengunjungi orang tua mereka Surat kepada teman dan berpartisipasi pada kelompok asosiasi Jadi kalau di Indonesia itu kental sekali Wanita itu ketika ada masalah Biasanya yang akan didatangi terlebih dahulu adalah orang tuanya Khususnya ibu biasanya ya Jadi wanita kepada ibunya gitu Atau mungkin dia curhat dengan teman saudara dan petugas kesehatan Ini adalah pengakuan masalah kesehatan jiwa pada Perinatal dan mental health Jadi memang ada perbedaan perspektif Dikatakan bahwa kesehatan mental itu gak ngacem jiwa loh gitu Padahal faktanya bisa saja ini bisa Menstimulus terjadinya suicide Kemudian komunikasi berisiko ya Perjelasan tentang kesua wanita Kesua maternal itu harus benar-benar tepat Kemudian harusnya juga ada edukasi tentang pengenalan kesehatan jiwa maternal Kemudian akses pengobatan adik-adik Akses pengobatan itu juga kalau kita lihat Selama kehamilan itu Biasanya Pemeriksaan rutin itu hanya berkaitan dengan masalah fisiknya saja Misalnya apakah berat badan si janin naik atau tidak Ibunya bisa tidur apa enggak Ibunya mual apa enggak Tapi jarang sekali akses pengobatan dengan kesehatan mental itu diberikan Sampai sekarang di Indonesia Ibu bidan itu jarang sekali ya Memberikan tata laktana terkait dengan kesehatan mental Nah ini hambatan-hambatannya Karena tingkat penyediaannya yang masih terbatas Pelatihan-pelatihannya juga sangat terbatas Tingkat sistemnya yang juga mungkin masih komplek ya Kita ini kalau mau pergi sistem rujukan kita juga masih belum berjalan acek Ini pun juga bisa menyebabkan permasalahan kepada ibu-ibu Yang mungkin mengalami masalah kesehatan mental Sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan jiwa Ini perspektif ibu dan ayah tentang stres pengasuhan Jadi kalau kita lihat ya adik-adik sekalian ya Bisa saja selama kehamilan itu Ini dipengaruhi oleh adanya parenting stres ya Jadi karena nanti kalau sudah lahir Siapa ini yang akan melakukan pengasuhan gitu Saya sama-sama kerja Nah itu juga akan menimbulkan permasalahan kesehatan mental pada ibu selama kehamilan Maupun nanti pasca melahirkan Ini konsekuensinya apa sih Kalau ibu itu sampai dengan depresi postpartum Itu konsekuensinya satu Pada maternalnya bisa kesehatan fisik Psikologi, hubungan, dan perilaku berisiko Pada bayinya bisa saja nanti berkaitan dengan antropometri Kesehatan fisik yang buruk, tidurnya yang kurang Perkembangan motorik dan kognitif Bahasa emosional dan sosialnya yang juga akan terganggu Nah bagaimana dengan interaksi ibu dan anak Pasti ini akan mempengaruhi ikatan atau bonding antara ibu dan anak Proses menyusui juga akan terganggu Demikian juga nanti peran ibu juga akan tidak bisa optimal Nah ini hambatan-hambatannya biasanya bisa terjadi karena banyak hal Bisa karena individunya itu sendiri yang memang mengalami hambatan ya Karena mungkin rendahnya literasi mereka Ada juga hambatan sosial budaya Contoh tadi ya keyakinan-keyakinan budaya tertentu tadi Yang juga ternyata bisa menimbulkan permasalahan bagi si wanita Ada hambatan organisasi misalnya dari tenaga kesehatan Kapasitasnya yang juga belum optimal Dan yang terakhir adalah hambatan struktural Nah biasanya mungkin ini berkaitan dengan kebijakan Kemarin saya pernah cerita ya adik-adik ya Yang saya dengar DPR itu pernah mengusulkan untuk Cuti melahirkan itu akan diperpanjang kalau tidak salah 6 bulan Ada adik sekalian ya Dan nanti juga suami akan mendapatkan cuti Nah itu juga harusnya mendapatkan perhatian ya Agar nanti proses kesehatan mental selama kehamilan itu juga akan bisa berjalan secara optimal Ini adalah peluang-peluang faktor-faktor yang menjadi peluang penerapan layanan kesehatan depresi perinatal ya Jadi misalnya ada pengenalan program aksi kesenjangan kesehatan mental Komitmen profesional kesehatan dan kesederhanaan program screening Jadi nanti mungkin kita bisa menggunakan screening-screening yang sederhana Untuk mengetahui apakah ibu ini mengalami masalah kesehatan mental Ini faktor-faktor yang pengaruhi kesehatan mental ibu Biasanya adalah berkaitan dengan ketidaknyamanan Kemudian hubungan Kemudian mungkin pengalaman menjadi orang tua sebelumnya Konsekuensi kesehatan mental Itu juga bisa saja akan mempengaruhi selama persalinan Kemudian layanan bersalin di bawah tekanan Atau mungkin kurangnya koneksi dengan staff kesehatan Ini adalah deteksi dini masalah kesehatan jiwa maternal Yang bisa kita gunakan pada saat selama kehamilan Dan sampai dengan 8 minggu 8 minggu setelah persalinan Khusus ini adalah disebut dengan edin buah Postnatal Depression Scale Kemudian ini ada 10 pertanyaan Dan sifatnya lebih kepada Dia pakenya kayak apa ya namanya ya Kayak skala ya adik-adik ya Nah itu nanti akan tinggal dijawab ya Misalnya saya dapat tertawa dan melihat sisi yang menyenangkan dari suatu hal Misalnya 0 itu juga sebanyak-banyaknya Sekarang ini tidak terlalu banyak Satu sedikit dan tidak sama sekali Jadi nanti sudah ada skor-skornya adik-adik sekalian Oke itu barangkali dari saya adik-adik Monggo kalau ada yang mau didiskusikan Kami persilahkan Terima kasih telah menonton! Ada yang mau disampaikan adik-adik Tanyakan Ya silahkan Mbak Dinda Baik Nes terima kasih atas kesempatannya Sebelumnya izin bertanya Kan ada ya istilah yang namanya itu baby blues kalau nggak salah Nah itu yang saya tahu itu sering terjadi ketika bayi sudah lahir Bahkan sudah di tahap pemberian asih begitu oleh ibu Dan nggak jarang juga ketika anaknya sudah cukup umur sekitar 1-2 tahun Ibu baru mengalami baby blues Apakah ada kemungkinan gitu saat ibu hamil ini Eh maksudnya saat bayi masih di dalam kandungan Namun ibu sudah mengalami baby blues Ya terima kasih Mbak Dinda Pertanyaannya bagus ya Jadi memang baby blues itu biasanya akan kita temukan pada saat setelah melahirkan ya Tapi yang menjadi pertanyaan sebenarnya begini Apakah selama kehamilan itu ibu itu akan baik-baik saja Nah itu yang menjadi permasalahan Selama ini kita tidak pernah mengidentifikasi Atau jarang mengidentifikasi kondisi kesehatan mental pada ibu selama persalinan Pada saat ibu selama kehamilan Makanya tadi saya sampaikan itu salah satu instrumen yang tadi saya diterahir tadi Itu adalah instrumen yang sebenarnya bisa mengkawal ya Apakah ibu ini mengalami stres Yang paling ringan stres dulu ya Kemudian berkembang menjadi kecemasan Sampai dengan mungkin ke depresi Jadi kalau dia selama kehamilan ternyata menunjukkan stres Maka bisa saja itu akan memperburuk kondisi baby bluesnya Bahkan baby bluesnya bisa berkembang menjadi depression Nah ini yang sebenarnya harusnya kita kawal ya Jangan sampai selama kehamilan itu kita tidak melakukan pemeriksaan terkait dengan kesehatan mental ibu Karena begini Perubahan yang terjadi karena sistem hormonal itu adik-adik Kadang ada ibu itu yang memang tidak terganggu ya Misalnya contoh Saya hanya berbagi saja ini ya Saya punya tiga anak Tiga anak itu proses kehamilannya padahal sama-sama hamil ya Itu beda-beda Yang satunya misalnya Saya bisa makan dengan enaknya gitu ya Di anak kedua saya itu tanpa rasa mual sama sekali Tapi di anak pertama dan anak ketiga itu luar biasa Dan bahkan di anak pertama itu Untuk mencium aroma makanan saja itu sudah tidak bisa makan Nah itu kalau misalnya kita berpikirnya sampai kemudian overthinking dan lain sebagainya Bisa saja Kemudian saya berpikir Waduh nanti kalau saya tidak makan Dan semakin saya berpikir itu Itu ternyata bukan malah Malah apa namanya Memperbaiki kondisi Tetapi malah memperburuk Tapi ketika saya kemudian Oke ini kondisinya harus saya perbaiki Saya harus memanipulasi mungkin Oh ini penyebabnya karena aroma Berarti saya mungkin harus memanipulasi di aroma itu Agar tidak menimbulkan rasa mual dan lain sebagainya Sehingga nanti asukan nutrisi pada jenis saya akan baik Nah tapi kalau ini tidak dikenali sejak dini Dan tadi ya keluarga tidak memberikan dukungan yang baik Maka ya ujung akhirnya ibu itu sendiri yang akan merasakan gitu Meskipun orang bilang lah kan tugasnya wanita kan memang hamil gitu ya Tapi ternyata ya tadi responnya berbeda-beda Jadi kalau tadi Mbak Dinda menyampaikan Apakah bisa saja terjadi baby plus Mungkin bukan baby plus ya Tapi stresnya ini sebenarnya sudah diawali Bukan pada saat melahirkan Tetapi pada saat hamilan itu sudah terjadi Barangkali gitu Mbak Dinda Saya dapat dimengerti Terima kasih Ners Oke sami-sami Masih ada? Tidak ada? Baik kalau tidak ada Saya mohon dengan sangat nanti Ini kayaknya banyak yang tidak hadir ya Ada adik sekalian ya Apa namanya nanti dari PCMK saya mohon untuk bisa bantu ya Siapa saja yang tidak hadir Tolong di report ke saya ya Meskipun saya juga sudah screenshot sih ya Saya rasa itu kalau memang tidak ada yang didiskusikan Terima kasih adik-adik mudah-mudahan cukup jelas dan bisa membantu nanti adik-adik untuk proses UTS ya Mudah-mudahan sukses UTSnya semuanya dimudahkan dan adik-adik diberikan kecerahan di dalam memahami satu ilmu Dan mudah-mudahan ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain Matur Suan, adik-adik semuanya Saya rasa kita cukupkan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!